Intro Kerajinan bambu mulur di Madesan, Semingung, Gunung Kidul ini mampu menembus pasar mancanegara. Kerajinan bambu yang diproduksi oleh Bapak Kaliman ini meniputi kerajinan mawolo, seruling bambu, kengsingan, lundung, undangan kipas, peluit, dan lain-lain. Harga kerajinan yang ditawarkan juga relatif murah, dengan harga paling mahal Rp25.000 ke bawah. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Kaliman mengenai produksi kerajinannya. Kerajinan bambu ini sudah berapa lama Pak? Sekitar 15-an tahun. Sekarang pindah, kelurung, sik, berdua, nawolo, kaleng, suling, seberitan, bintang-bintang macam. Terus mungkin itu ada pemesanan, kadang-kadang ada banyak yang menyempelnya. Bapak Kaliman itu ada yang biasa, kalau ini ada banyak-banyak, kadang-kadang ada banyak yang berbicara. Kalau biasanya ada di daerah Jawa Timur, tidak ada kiri. Saat ini ini Gunung Kidul itu tidak ada, cuma Bapak Kaliman itu alit-alit. Sedangkan kalau petani itu ada yang besar, tempat undangan ini. Untuk dari 15 tahun itu Pak, suka dukanya untuk pengrajin bambu ini apa Pak? Walaah, karena Mas, suka dukanya ini. Ini saya sepisan, kadang-kadang ada bahan baku. Kedua, kepanjang modal. Terus kadang-kadang kendalanya itu ada peralatan, Mas. Kalau untuk saat ini, peralatan ini itu manual apa Pak Pak? Ada yang mempunyai mesinnya apa? Ada yang manual, tidak ada yang mempunyai mesin. Tapi ini yang dibetakkan pada musim hujan, biasanya ada pengeringan. Tapi ini itu sampai hari ini, ada yang pengeringan dari sakit. Jadi, ada yang mengeringkan bahan bakunya, ada yang ketemu, Mas. Kalau untuk, apa Pak? Pemesanan, untuk selama ini yang paling digemari ini itu paling banyak orderannya apa Pak? Undangan dari kelontong. Kelontong ini itu? Kelontong ini itu yang mengeringkan dari batuk, terus mengeringkan dari daunnya. Oh, yang sakit bunyi ini Pak? Ya, tidak dikandung saja. Iya. Untuk yang pemesan undangan, roto-roto itu luar Gunung Kidul atau Gunung Kidul sendiri? Ini Gunung Kidul itu malah jarang, tapi kebanyakan itu dari luar Jawa, dari Jakarta. Ini yang mengeringkan dan damel ini produksi selama ini berapa orang, Pak? Karyawan? Tiga. Tiga. Itu tiang mereka itu apa? Ini yang tiang mereka apa, Mas? Saya harapannya ke depan, Pak? Tentang usaha kerajinan ini berapa? Nah, harapan kalian itu jenisnya kerajinan itu ibaratnya itu, cara-cara ini kalian itu mengerjakan generasi ini simbah-simbahnya. Jadi, kalau ada suling, kalau ada tradisi, saya ingat ini dikandung saja itu sudah dikembangkan, ampun sudah dikandung saja. Jadi, kalau mainan tempoh dulu itu, dikandung saja itu sudah dikandung saja, Mas. Jadi, sepisa bisa mengurangi pengangguran, tapi kalian itu dikandung saja itu dikembangkan. Jadi, dikandung saja di luar Indonesia. Selama ini disetorkan ke mana saja, Pak? Produksi jenisnya ini? Ini adalah daerah Kasungan, Pekan Berengharjo, Mirotabade, ini kadang di Jawa Timur dan di luar Jawa. Kalau untuk hasil kerajinan ini, Pak, paling murah itu berapa? Dan itu bentuknya apa? Dan paling mahal apa? Yang paling murah itu adalah semperitan, terus undangan, atau yang keuntungan itu adalah regenir untuk pinggir. Paling murah berapa, Pak? Yang keuntungan itu paling murah itu 1.500, Mas. Kalau untuk kelontong? Kelontong itu tergantung dengan model. Untuk model burung, terus rumah susun, yang keuntungan itu. Ini yang paling murah, untuk kelontong itu pintar, biasa? 10.000? Oke. Ini yang pernah dikandungan produksi itu paling mahal berapa, Pak? Untuk kelontong ini? Kelontong itu 25.000? 25.000? Itu bentuknya apa? Ini bentuknya naga. Sekarang batok, kita berpikir di rumah. Mano-mano-tribur. 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 Masa-mano-tribur. Iwasi-piir-piir-piir-piir. Mano-mano-tribur. Even kaku-apis. Tidak hati-piir. Tidak hati-piir-piir-piir-piir-piir-piir-piir-piir-piir-piir. Yari-piir-piir. Terima kasih telah menonton